Intro Assalamualaikum Wr Wb selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip ya sama teman-teman semua yaitu saya mau mengadakan proses karantina untuk bakalan bongsai serut super nah seperti ini teman-teman ya yang saya katakan serut super ini adalah serut super kenapa saya katakan serut super ini adalah serut asli serut hutan cuman ini numbuh hanya di dataran tinggi saja ya jadi ini tidak numbuh untuk di dataran rendah serut ini dan ini mau saya adakan proses karantina dan tadi kenapa saya katakan ini serut super nah supaya teman-teman mengetahui mana yang dikatakan serut super dan mana yang dikatakan serut biasa oke saksikan terus videonya sampai tutas jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham jangan lupa tolong di klik dulu tombol like-nya dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai si video ini dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke hp kalian oke selamat menonton nah ini teman-teman semua ya ini ini adalah bahan bongsai serut super ya kenapa saya mengatakan super ini ya bahan bongsai ini karena bahan bongsai ini ini sudah benar-benar segala bentuknya sudah super nah ini tinggal rencana kita ini mau diapain bongsai ini artinya mau dibikin seperti bagaimana bongsai ini karena ini dari segala sisi ataupun dari segala pandang ya dari segeliling pandang bongsai ini sudah benar-benar membentuk ya sudah benar-benar membentuk ini pertama dari sosok akarnya ini sudah lumayan bagus dan kita apakah mau dibikin bongsai taman yang tinggi itu nah ini kan sengaja saya ambil ini 2 meter setengah ini dan juga ini dahan-dahannya ataupun pohonnya ya ini cukup banyak cukup banyak ini nah seperti begini teman-teman ya dan juga bongsai ini kenapa saya katakan super sekali lagi bongsai serut ini ini adalah bahan bahan bongsai ini selain rencana kita mau dibikin bongsai taman juga ini bisa dibikin bongsai biasa bongsai yang biasa ditaman ditanam di pot jadi bongsai pendek nah ini apa tinggal kalian bisa menata ini untuk pemotongannya seperti bagaimana supaya tersusun rapi dan ini juga sudah benar-benar membentuk bagus teman-teman ya bisa teman-teman lihat juga ini seperti ini ini sudah cukup keren nah ini ya dan ini akar ini bisa nantinya kelihatan bagus karena sengaja saya donggel dengan posisi dalam ya akarnya akar yang kebawahnya itu sengaja saya donggel nah ini untuk kekuatan kalaupun ini misalnya mau ditanam di pot supaya kelihatan ini bonggolnya ini sudah tinggi jadi ada kekuatan dan juga ini kalaupun ditanam ini akar-akar yang akar gantungnya juga ini bisa kita memaatkan jadi kita timbun dulu segini misalnya dan ini akar-akar gantung ini bisa membesar dan bisa kita bentuk ini akar-akar ini nah ini teman-teman ya ini sekali lagi adalah bahan bongsai serut super ataupun serut hutan ya serut hutan dan ini serut ini hanya numbuh di dataran tinggi hanya numbuh di dataran tinggi dan sangat disayangkan saya tidak membawa ataupun memperlihatkan daunnya karena bongsai ini ataupun bahan bongsai serut ini walaupun hanya tiga kali setek dari daunnya ini sudah bisa mengecil lain lagi dengan bongsai biasa nah ini yang saya katakan bongsai super nah rencana saya ini mau di karantina dulu kenapa di karantina nah dengan kata-kata karantina saya ini apa namanya belum merencanakan apakah bahan bongsai ini mau diapain ya apakah mau dibikin taman bongsai taman nah semacam ini apakah mau dibikin bongsai biasa nah jadi mau saya karantina dulu ini mau ditanam dulu di karung dan di tempat yang teduh nanti kalaupun udah numbuh semua cabang-cabangnya semua pohon-pohonnya ini udah numbuh semua mau diapain misalnya ini dibentuk dulu dan nantinya dicangkok dan nanti bisa dihasilkan dengan bongsai kecil ataupun pendek kalaupun terus-terusan dicangkok dan kalaupun nanti udah di karantina udah bagus rencana kita sekali lagi mau diapain nah ini teman-teman ya dan sekarang saya langsung mau melakukan proses karantina ataupun penanaman dan penyimpanan oke sama-sama saksikan nah disini saya udah mempersiapkan media tanah media tanah ini tidak seperti biasa ini media tanah ini saya bikin hanya apa namanya khusus ini ataupun spesial media tanamnya media tanahnya ini media tanah adalah campuran dari berbagai macam tanah nah ini ya jadi saya tidak menggunakan tanah biasa ini ini saya menggunakan hubus 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 apa namanya bambu yang saya ambil sengaja ini di bawah pohon bambu walaupun teman-teman bisa lihat semacam ini hubusnya nah ini cukup bagus walaupun kita memfaatkan hubus ini nah semacam ini ini cukup bagus ini ini hubus bambu ini saya ambil sengaja di bawah pohon bambu dan juga ini dicampur dengan tanah bekas bakaran batang dan daun-daun bambu ini ya karena kemarin saya mengadakan penambangan bambu jadi dibakar dan ini apa namanya abunya saya ambil ya semacam ini dan dicampur disini dan juga ini dicampur juga dengan sekam busuk ini ya dan sengaja saya tidak kasih pupuk ini hanya menggunakan campuran-campuran ini aja ini teman-teman ya saya mau penanaman mau menggunakan media karung dulu proses kerantina semacam ini media karung yang saya pakai kita masukin ini tanahnya yang sudah kita campur tadi dan kita tempatkan di tempat yang teduh ini si karung jangan sampai dipindah-pindah lagi karena proses karantina harus langsung kita simpan di tempat yang teduh dan tidak kena sinar matahari langsung nah disini teman-teman ya saya mau nyimpan tempat penanaman nyambut disini disini ada beberapa pohon juga yang lagi saya karantina disini ada bayur hasil di belah ini ya bonggolnya dan juga ada yang lainnya dan mau saya taruh disini karena disini tempatnya sangat teduh sekali dan jangan lupa siapkan juga apa namanya bambu untuk bajangnya supaya nantinya si pohon yang ditaruh disini langsung diam ataupun berdiri oke selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman ya kalaupun sudah selesai ini macam ini perses pembajangan sudah selesai dan kita langsung mengadakan penimbunan oke terima kasih nah teman-teman ya kalaupun sudah begini kita langsung siram aja supaya tanahnya langsung padat dan airnya supaya bisa langsung meresap ke bawah dan kalaupun nanti ada kekurangan baru timbun kembali oke teman-teman ini sudah selesai ya proses penimbunan dan penyiraman juga sudah selesai dan media tanah sudah benar-benar padat sekarang kita langsung mengadakan penyungkupan karena ini tinggi saya mau menggunakan alat bantu yaitu kursi untuk manjatnya ini teman-teman semuanya sudah selesai proses penyungkupan seperti ini ketinggalannya ini 2 meter setengah lebih oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya tolong di subscribe dulu jangan belum subscribe wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati